Halo semuanya kembali di channel gue, jadi video kali ini gue bakal coba untuk main game One Punch Man World lagi teman-teman Dan apakah dari kalian disini ada yang masih mengingat game ini atau tidak cuy? Ini game waktu pertama kali rilis guys, itu bener-bener rame banget ya, gila cuy Bahkan isi chatnya tuh kan, di game ini kan ada ini kan, ada fitur chat global gitu Itu chatnya tuh bener-bener penuh guys, selalu kayak otomatis ke refresh terus karena saking banyaknya ya Bahkan di discord gue, waktu itu gue sempet bikin channel, itu bener-bener chatnya nembus sampe 3000 cok Gue tinggal beberapa jam doang guys, sampe tembus 3000 chat ya yang tidak terbaca teman-teman Dan juga kalo misalkan nanya apakah game ini masih dirawat, jawabannya bisa dibilang enggak sih Karena game ini tuh cuman maintenance-maintenance doang guys, ini game tuh udah maintenance berulang-ulang kali Dari bulan-bulan lalu lah, jadi bisa dibilang memang ini game tuh setiap 2 minggu sekali tuh maintenance-maintenance-maintenance Cuman memang tapi enggak ada update-nya guys, gue enggak tau tuh maintenance apaan ya Di penjelasan bug juga enggak ada, segala-galanya enggak ada, jadi gue enggak tau ini game tuh maintenance-nya tuh maintenance apa enggak tau ya Dan kalo misalkan kalian nanya apakah game ini pendapatannya merosot, iya merosot banget guys Enggak pernah naik sama sekali ini game pendapatan cuy Terakhir seinget gue tuh di 40 ribu dolar atau 50 ribu dolar gitu Dan itu bakal terus berkurang setiap bulannya ya Dan gue takutnya adalah game ini cepat atau lambat, bakal tutup tuh teman Karena Perfect World ya, ini kan yang buat Perfect World ya, developernya Itu memang lagi dalam masalah guys, lagi ada masalah internal gitu lah Yang mengharuskan, mereka tuh seinget gue 10 ribu karyawannya dipecat ya di PHK atau gimana, gue lupa Terus juga petingginya itu juga diganti guys sama yang baru ya Nah masalahnya adalah apakah yang baru ini bisa membawa game ini lebih baik? Belum tau tau teman Karena sejauh ini dari info terakhir yang katanya petingginya diganti Ya itu belum ada perubahan guys di game ini cuy Bener-bener belum ada ya Bentar, suara game mah gue gedein Baik kalo misalnya kalian liat guys, ini game ya Gila cuy Wah, kalian sih menurut gue ya untuk game mobile saat ini guys Game terbaik untuk animasi baru ini tuh teman One Punch Man World ini ya Sebenernya sih banyak kayak yang bagus tuh Naruto Mobile Fighter, One Piece Fighting Pad Cuman guys, kalo misalkan kalian ngomongin grafik, animasi, scene, cutscene, cutscene ya Ini guys, ini game gila cuy Gila banget guys Wait, ini kenapa gue kayak begini ya? Bentar dah Wait, ini kok pake ini ya? Pake kursor ya guys ya Wah, ini jadi susah nih Wait, wait, wait Kenapa pake kursor cuy? Geraknya jadi susah nih guys Jadi memang game ini tuh bagus banget guys Cuman memang developernya tidak memanfaatkan potensi game ini Padahal di game ini tuh mode-nya juga banyak tuh teman Bener-bener banyak ya Wait, ini kok kayak ini ya? Emang dari tadi MOS kah? Seinget gue harusnya ini bukan MOS cuy Ini jadi susah nih gerak-gerak ini guys Pencet tombol apa ya tadi ya? Ini kalo misalkan developer lebih cekatan ya untuk update-update game ini Ini game masih bisa diselamatin guys Cuman kayaknya kalo untuk sekarang tuh bener-bener gak bisa cuy Karena biasanya kalo game bagus nih Terus tiba-tiba sepi Terus pengen berusaha dihidupin lagi Itu susah banget guys Ya gue udah berkacalah dari game-game Yang sering muncul ya Terus bagus Terus redup Berusaha dibangkitin lagi Tetep redup guys Susah aja untuk bangkit cuy Misalkan kayak ini Kayak apa namanya Gak usah jauh-jauh deh Tower of Fantasy tuh teman ya Itu Tower of Fantasy waktu pertama kali rilis Itu ya main gila banget cuy Bahkan sampe digadang-gadang ngalahin Genshin segala macem ya Cuman akhirnya Ya game-nya tetep sepi guys Dan akhirnya mereka kan kemarin sempet Kayak bikin berusaha untuk bangkitin tuh Ngasih apa tuh yang volley-volley-an ya Tema volley-volley Cuman nyatain sampe sekarang ya sama aja guys Begitu pun juga nanti terjadi sama game ini teman-teman Jadi kayak bakal sama aja Ya agak-agak susah memang ya Udah ini guys Udah terlalu Terlalu telat anjir Seharusnya kalo misalkan pengen diperbaikan dari dulu ya Itu juga sebenernya Dari apa Dampak dari apa PHK masal itu ya Di Perfect World Itu gak cuman Kena ke one punch main doang guys Tapi ke game sebelah juga kena ya Kayak apa namanya Persona 5X ya Persona 5X itu juga kena imbasan guys Padahal game itu itu Apa dikit lagi itu pengen rilis versi Taiwan Jadi kita gak usah menggunakan ID Cina ya Cuman gak tau nanti tuh Bakal dipegang sama siapa Publisher apakah Ganti kah atau gimana Gak tau ya Jadi waktu pertama kali main game ini guys Gue mainnya tuh setiap hari Daily-dailinya Karena seru banget guys Apalagi kalian disini tuh bisa mabar Bisa mabar Terus Modenya tuh gak cuman berantem-berantem guys Tapi ada Teka teki Ngumpulin beruang Terus ada foto-foto Tuh lu liat cuy Game mobile mana guys Yang seperti ini guys Bener-bener Kayaknya gue game mobile Yang animasi-animasi gini tuh Baru One Piece Fighting Path Duh teman Animasi yang bagus ya Tapi itu pun juga Ngomongin bagus Masih bagusan ini teman Oh liat cuy Potensinya sangat besar ya Tapi disiasiakan Sama developernya guys Beda ini gue main Make akun baru ya Sengaja ya Karena akun lama gue Gue males login cuy Akun lama udah endgame guys Gue bingung mau main apaan lagi Tapi sayangnya ini sih Walaupun ini game ada fitur global chat ya Itu Ya gak kena anjir Isi chatnya ini guys Rasis anjay Emang bahaya sih gitu-gituan Ya Allah gak kena 2 kali anjing Timingnya bisa pas gitu ya Nah ini guys kita ultimate disini ya Menggunakan Saitama Ini game guys Saking bagus ya teman Youtube itu sampe ngedeteksi ya Cut scene game ini Itu sebagai Apa Sebagai scene di anime nya teman-teman Saking bagusnya tuh Soalnya gue yang pernah kena tuh Gue sama Bang Lenny tuh pernah kena guys Karena dia sendiri bilang waktu itu Dia tuh kena ini Kenapa Kena copyright ya Termasuk gue Gue juga kena guys Makanya ini gini-ginan gue skip-skip aja animasinya ya Karena Dikiranya tuh dari Ngambil dari anime guys Sebald dari gamenya aja Saking bagusnya Cok Tuh Ini juga udah support bahasa Indonesia guys Jadi udah enak banget cuy Oke Kita lanjutnya ya Soh terlalu banyak guys Oh ditahan skillnya ya Aduh gue udah lupa sih skill ini guys Secara mainnya ya Oke kita pencet V Oh harus ditahan ya Oke 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 Ini kali kalo misalkan main sama temen kalian Beuh seru banget guys Dulu gue main sama ini cuy Atau viewers dulu ya Karena emang ini seru banget guys Main sama viewers Main rame-rame ya kan Tapi sayang game ini gak ini sih Gak ada fitur guild Kalo misalnya ada fitur guild Bakal lebih enak sih Tuh lu liat guys Animasinya anti kaku-kaku ya Gak kaku sama sekali guys Gak ada kaku-kaku guys Disini bener-bener Bagus banget ya Tuh 3D nya pun Gak kayak orang tipes cuy Orang tipes tuh biasanya ini Yang gak ada ekspresi Nah ini nih gak guys Ini bener-bener ada ekspresi Terus juga mulutnya gerak Kalo misalkan lagi ngomong ya Karena biasanya Kalo game-game beginian tuh Mulutnya diem doang guys Terus mukanya tuh ekspresinya Gak ada ya Kayak orang tipes Kita ajar terus Kita lawan Piccolo guys Vaksin men Sayangnya ini game ini Gak update karakter lagi Terakhir tuh Singkat gue karakter terbarunya ya Itu si Sonic Sonic Prisoner ya guys Sonic Prison ya Yang di kostum penjara gitu Abis itu gak ada lagi Sad Mekanik bossnya juga seru-seru guys Gak bikin membosankan ya Padahal ini game kalo Ngomongin soal karakter yang belum dirilis ya Itu banyak banget tuh temen Seriusan cuy Genos V2 Seinget gue belum dirilis deh Genos V2 Terus si Kabuto ya Next Kabuto itu harusnya Jadi playable guys Itu juga belum King juga belum Seinget gue Seinget gue ya Gue agak-agak lupa guys Pokoknya masih banyak banget lah Karakter-karakter yang belum dirilis Sama mereka ini Padahal waktu Tahap tes Itu karakter lumayan banyak guys Yang sudah dirilis ya Ini kita skip aja ya Kelamaan guys Saking bagus aja Copyright cuy Dikira jadi Anime-nya ya Ini gak tau lah Game-nya Padahal tinggal nunggu waktu aja sih Game-nya tutup guys Bener-bener tinggal nunggu waktu guys Karena gak mungkin cuy Game sebagus ini Tetap beroperasi itu Gak mungkin guys Ntar Bayar karyawannya gimana anjay Nah ini Lobby-nya nih Ya Lobby-nya seperti ini guys Bisa-bisa keluar juga Kalau misalnya kalian gak tau ya Bisa keluar juga guys Nah mungkin nanti disini Bakal keluar kita Dan map-nya pun ini Apa Banyak ya Gimana Gue bisa keluar gak sih Gimana cara keluar ya Oh ini ya Eh enggak cuy Keluar mah Tinggal buka map Ya ini belum ini guys Kayaknya belum bisa dah Belum bisa keluar guys Kita masih di apa Masih di dalam Headquarternya ini ya Kalau misalnya kalian nanya Bisa keluar Bisa Bisa keluar Map-nya pun ini Ada Ada Tiga kota sih Ingat gue Tiga kota Oke kita dapet Karakter baru Kita dapet Triple staff Lily Gue tadi pengen login akun lama Cuman udah Males anjay Dan kita disuruh Ngasih nama Game Tutup Game tutup ya Ini game juga ini guys Sebenernya guys Aduh udah gak bisa anjay Ini aja Expert siamang aja Expert siamang ya Ini game juga ini guys Baik sama content creator Gue sama Waktu kerjasama dulu ya Sama game ini ya Itu Digaji cuy Digajinya tuh Pake duit Sama itu Item buat gacha Di game ini Jadi Makanya akun gue itu Gak pernah ketinggalan Banner sama sekali Selalu dapet ya Karena emang disponsorin Sama mereka guys Soal waktu itu Sempat ada yang nanya Kenapa gue bisa Habis-habis Padahal gue tuh Di game ini tuh Seinget gue Gue tuh top up Cuman berapa Seratus ribu Itu tuh berapa gitu ya Bener-bener dikit banget guys Cuman first top up doang Seinget gue ya Gue lupa Seratus ribu Kurang atau berapa Pokoknya gak banyak lah Tapi memang silver gue tuh Selalu penuh terus Selalu puluhan ribu Karena emang disponsorin Sama mereka guys Setiap banner baru tuh Selalu dikasih Gak cuman Gak cuman Apa Item buat gacha ya Tapi emang Dapet duitnya juga cuy Makanya ini game Lumayan baik juga sih Gue bilang Aduh Kalian kalau ini Bisa apa Harus perfect dodge juga Cok Agak-agak susah ya Gue timingnya udah Udah ini guys Udah kaku Anjir Wah kita gak usah Ganti lagi Gue pengen Make lili Cuy Kalau untuk nge-dodge Paling enak Make ini tuh Make sonic guys Sonic enak banget Buat nge-dodge Nice Jati-jati Aduh Paling males nih guys Jatuh-atas gini ya Ngincar malah kita cuy Santuy Kok kameranya gini ya Apa Anak apa Mouse nya ini Muncul guys Harusnya singkat gue tuh Gak ada cuy Jadi susah guys Oh ini tahan Kita ultimate nya langsung disini Bahkan karakter-karakter yang jubu pun Kayak lightning max ini ya Terus smile man yang tadi Itu ultimate tadi bikin niat guys Jadi gak ini Gak mandang bulu cuy Tetep bagus Bagus banget guys Oke susah ya Gitu ya seperti itu aja sih temennya Oke kita lewati saja Justice ranking 1 Dan oke temennya Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Padahal Sampai jumpa di video selanjutnya